Saya mau tanya, Bip, kalau orang mencintai Nabi Muhammad itu kan sudah banyak, yang saya tanyakan ini, bagaimana cara agar kita bisa dicintai oleh Nabi Muhammad itu? Terima kasih, Bip. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bagaimana cara singkat untuk mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad SAW ya. Orang yang cinta banyak, yang mana yang cinta ini? Siapa orang yang sama melihat wajahnya orang yang cinta ini? Seperti ini, semua amal baik kita, pengikutan kita dengan sunnah dan sholawat kita itu, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada satu amalan, ini amalan paling ringkas, paling cepat. Ya, karena ketika berbicara tentang keluarga Nabi, ya Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, berbicara cinta tentang Nabi Muhammad, ya kepingin kita ini membahagiakan hati Nabi, kan seperti itu ya. Ketika Nabi bahagia, otomatis Nabi akan perhatian dengan kita, kan seperti itu ya. Allah SWT berfirman, ya, Saya tidak minta balasan apa-apa dari semua pengorbanan yang saya lakukan, kecuali satu. Dan ini diperintahkan sama Allah. Mawad dah fil kur cinta kepada kerabat saya. Mari. Tapi berat ya. Tapi bah. Karena yang namanya keluarganya Nabi ini, ya sama seperti kita. Tidak ada perbeda. Dari mereka ada yang hitam, ada yang putih, ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang alim, ada yang bodoh. Sama. Cuma bedanya dia, keluarganya, nah, itu saja. Sama seperti begini. Tidak mungkin seorang anak bisa membalas jasa orang tuanya, kecuali anhyaji dahu mamlukan. Didapatkan orang tuanya itu dalam keadaan menjadi buddha, fa'akta kohu lalu dimerdekakan. Jadi semua amal kita ini, mau sampian gendong orang tua sampian dari Indonesia ke Mekah, haji muter balik lagi, digendong lagi, tidak bisa balas orang tua. Belum dibilang sampian anak berbakti sama orang tua masih, sampian buatkan istana, ya, hajatnya, uangnya ditumpuk depan orang tuanya supaya orang tuanya tidak minta. Tidak bisa membalas orang tua anak itu. Kecuali, kata Nabi, berarti apa? Hanya amal ini saja yang bisa membuat anak itu bisa membalas jasanya orang tu. Didapatkan orang tuanya itu menjadi buddha, lalu dimerdekakan. Satu. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, ya, di dalam kuburnya dia diadab, lalu anaknya berusaha dengan semua apa yang dia bisa, sampai adabnya itu terangkat dari dalam kuburnya. Sekarang anak tersebut bisa membalas jasa orang tua. Begitupun ini dalam ayat ini. Las'alukumalehi ajro illal mawadda fitur. Maksudnya apa? Dengan amalan apapun kalian tidak akan bisa membalas Nabi Muhammad. Mau sampean sholat 10 ribu kali, 1 juta kali. Mau sampean sholat malam berapa juta rokaat, tidak bisa. Kecuali satu. Yang baik sama keturunannya. Beres ya. Ini firmanya siapa? Nabi bilang, kalau kamu mau balas saya, yang baik sama keluarga saya. Saya tidak minta balasan apa-apa. Dalam arti apa? Tidak ada balasan amalan apapun yang bisa membalas Nabi kecuali satu. Baik dengan keluarganya. Ini Allah dalam Al-Quran bukan jawaban saya. Sampean mau jalan ringkas kan ya? Ya ini paling ringkas ini. Tidak ada yang lebih ringkas dari ini. Cuma berat. Dan sedikit orang yang bisa. Lalu siapa tadi? Gimana? Pertanyaannya gimana? Yang saya pertanyakan. Di dalam melakukan sholat khusuk atau tidak khusuk. Apakah boleh menambah kehusuan? Membayangkan wajah seorang guru. Untuk menyemukan hati. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghadirkan guru. Ya sudah dijawab sama Rabbi Muhammad kemarin pelajarannya. Ngaji Al-Quran. Ya. Bisa 30 juz. Menghadirkan gurunya. Jadi 15 juz. Menghadirkan Nabi Muhammad. Sampai Ali Imran. Menghadirkan Allah. Iyakan A'buduwa. Iyakan Nas. Selesai acaranya sudah. Faham ya? Ya jangan cuma dalam sholatnya. Tapi dalam setiap gerakannya itu guru dihadirkan. Ya karena pintu kita untuk dekat sama Nabi itu adalah guru kita. Selesai acaranya sudah.